. Rangkaian demi rangkaian peringatan Harhubnas tahun 2022 tingkat Kabupaten Ciamis selesai sudah dilaksanakan. Ada pun rangkaian kegiatan Harhubnas diantaranya, mulai dari turnamen bola voli, uji emisi gas buang secara gratis, dan ditutup dengan gerak jalan sehat yang dilaksanakan di halaman kantor UPTD Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Shub Ciamis. Kegiatan jalan sehat tersebut dihadiri langsung oleh Asda 3 Kabupaten Ciamis Haji Oman Rohman, Kasat Lantas Polres Ciamis, PLT Kepala Dinas Perhubungan bersama seluruh staff dan pegawai di Shub Ciamis dan ratusan peserta dari masyarakat Kelurahan Benteng, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis. Untuk pelepasan peserta dilaksanakan bersama-sama Asda 3, Kasat Lantas Polres Ciamis dan PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, selain gerak jalan sehat, dalam perayaan peringatan Harhubnas, digelar juga atraksi lies dan juga hiburan lainnya. Dalam kegiatan jalan sehat, Panitia menyediakan hadiah utama 1 unit sepeda motor, 1 unit sepeda, lemari es dan puluhan hadiah lainnya. Dalam presesi sekali, bahwa ini dalam rangka hari perhubungan nasional, makanya pada kesempatan ini, bagi saya sangat panggungan, bagi Bapak-Ibu teman-teman yang ingin cek kesehatan gratis ini, telah tersedia dari SOK Kabupaten Ciamis dan di sebelah panggung, supaya dekat dengan mobil dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Pada hal-hal yang bersifat peraturan lalu lintas, tadi sudah disampaikan pada kesempatan ini, Pak PLT Kedis, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, dan sekali lagi kami informasikan, barang siapa nanti yang mendapatkan tundia yang ada di talon, disilakan untuk langsung menghubungi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, sampai dikatakan 24. Dan selanjutnya saya akan menghubungkan kesempatan dari teman-teman yang sudah siap, dari Kewali. Termasuk juga ada satu kegiatan jalan santai, tadi sudah dikatakan diikuti oleh seluruh warga masyarakat di wilayah kantor Dinas Perhubungan, ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan jalan santai, tetap kita pelihara dengan tujuan sehat, ya ada juga door flash itu salah satu bentuk motivasi saja buat peserta. Nah untuk prestasi yang diraih Pak, Dinas Perhubungan tahun 2022, seperti apa Pak? Nah tadi sudah dikatakan, silakan Pak Karnis. Terima kasih Pak Sesen, Alhamdulillah pada kesempatan hari Perhubungan Nasional di tahun 2022 ini, Dinas Perhubungan Ciamis mengikuti kegiatan juga di tingkat provinsi, dan Alhamdulillah kita dapat prestasi peringkat kedua untuk lomba Pakuan Suara, kemudian prestasi peringkat keempat untuk lomba yel-yel di sub-provinsi sejauh Barat. Nah untuk perlombaan selanjutnya Pak, di tiap tahun kan pasti ada? Insya Allah melalui evaluasi pelaksanaan di tahun ini, kita harapkan dengan provinsi Jawa Barat akan semakin meriah untuk pelaksanaan di tahun yang akan datang. Harapan ke depan Pak? Harapan ke depan kami dari unsur Dinas Perhubungan tentu saja mengharapkan provasanya masyarakat dengan pemerintah saling dukung untuk kita sama-sama mewujudkan transportasi yang aman, andal, dan terpercaya. Analisa Global TV Kabupaten Ciamis, Dodi Susandi, mengabarkan.